Kamu bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk kamu? Uang, sesuatu yang kita kejar setiap hari. Dari bangun tidur hingga terlelap di malam hari. Pikiran kita tak lepas dari satu hal ini. Tapi pernahkah kita berpikir, siapa yang sebenarnya mengendalikan? Apakah kita yang mengendalikan uang? Atau justru, uang yang mengendalikan kita? Bayangkan, kita menghabiskan sebagian besar hidup kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan uang. Kita percaya bahwa uang adalah kunci kebebasan. Tapi kenyataannya, kita justru semakin terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Apakah ini yang kita sebut kebebasan? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa uang adalah segalanya. Uang memberi kita makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan. Uang bahkan bisa memberi kita status dan kekuasaan. Tapi dibalik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Harga yang harus kita bayar. Kita berlari mengejar kekayaan. Tapi apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah kebahagiaan? Kebebasan? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh sistem yang membuat kita terus bekerja tanpa henti? Kita terus-menerus dibombardir dengan pesan-pesan tentang pentingnya uang. Iklan, media sosial, film, semuanya menggabarkan uang sebagai tujuan utama hidup. Tapi saat kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah benar kita hidup untuk uang? Uang memang penting. Tapi jangan sampai kita menjadi budak dari keinginan untuk memiliki lebih. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Uang adalah alat, bukan tujuan. Di dunia yang terus bergerak ini, kita semua bangun setiap pagi dengan satu tujuan di pikiran, yaitu mencari nafkah. Kita menekan tombol snus, menyeret diri kita dari tempat tidur, lalu bergabung dalam arus manusia yang seolah tak pernah berhenti. Tetapi, pernahkah kita bertanya untuk apa semua ini? Apa sebenarnya yang kita kejar? Kita hidup di zaman di mana kesuksesan diukur dari seberapa tebal dompet kita, seberapa banyak angka di rekening bank kita, uang menjadi ukuran utama dari nilai diri kita. Namun, semakin kita mengejarnya, semakin kita merasa tidak cukup. Dan di saat itulah, tanpa sadar, kita telah menjadi budak dari sesuatu yang seharusnya menjadi alat kita. Dunia modern memaksa kita untuk selalu berada dalam perlombaan tanpa akhir. Dari gaji yang tak pernah cukup, hutang yang menumpuk, hingga gaya hidup yang terus menuntut lebih. Kita terjebak dalam siklus konsumsi yang tak pernah puas, berpikir bahwa lebih banyak uang berarti lebih banyak kebahagiaan. Tapi apakah itu benar? Kita seringkali tertipu oleh ilusi bahwa uang bisa memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk membeli apapun yang kita inginkan, untuk bepergian ke tempat yang kita impikan, untuk menikmati kehidupan tanpa batas. Tapi semakin kita mengejar kebebasan ini, semakin kita merasa terikat pada uang. Uang bisa membeli waktu orang lain, tetapi tidak bisa membeli waktu untuk diri kita sendiri. Kita terus bekerja lebih keras, lebih lama, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan kita, semuanya demi uang. Dan saat kita menyadari itu, seringkali sudah terlambat. Mungkin kita bisa membeli mobil mewah, rumah besar, atau liburan ke tempat eksotis. Tapi, apakah itu benar-benar kebebasan? Atau justru kita menjadi lebih terikat, lebih cemas, dan lebih tertekan dengan semua tanggung jawab yang datang bersama kekayaan itu? Kita bisa memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Kita bisa memilih untuk mengendalikan uang, bukan sebaliknya. Hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya. Mari kita berhenti diperbudak oleh uang, dan mulai hidup dengan bijak. Ingatlah, kita lebih dari sekadar angka di rekening bank. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk mencintai, untuk berbagi, dan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu. Ambil kembali kendali, dan temukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar berarti. Karena pada akhirnya, hanya itulah yang akan kita bawa ketika kita pergi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.